Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Erika. Di video kali ini, saya akan membahas satu topik mengenai relasi berpacaran. Menarik bukan? Nah, banyak sekali teman-teman yang nanya ke aku mengenai relasi mereka dengan pacar. Dan aku pikir salah satu topik yang penting untuk dibahas adalah mengenai tanda-tanda bahwa relasi yang kalian jalani itu mulai warning. Atau mungkin mulai tidak sehat ya. Nah, ini materi aku dapat ketika aku kuliah konseling peranikah di kampus. Dan aku pikir ya bagus juga kalau aku sharingkan ke teman-teman gitu. Nah, jadi langsung aja ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa mungkin relasi berpacaran yang sedang kalian jalani menuju tidak sehat atau bahkan mungkin memang sudah tidak sehat sama sekali. Yang pertama adalah sering banget berantem. Pertengkarannya itu tidak cuma sekedar bertengkar, ngambek, lalu baikan. Tapi sudah pertengkaran yang sangat-sangat sering dan hebat. Artinya apa? Mungkin pertengkaran itu sudah berisi kata-kata yang sangat-sangat tidak menyenangkan, kasar, dan intens sekali mungkin sudah mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik gitu ya. Atau sudah sangat-sangat menyakitkan hati gitu. Dan itu sering sekali terjadi. Nah, coba kalian lihat ya situasi apa yang terjadi antara kamu dengan pacar. Apakah memang kalian sering berantem untuk masalah-masalah dari yang sepele sampai masalah yang besar. Penyebabnya sih bermacam-macam ya. Kalian bisa analisa sendiri sebenarnya apa sih yang bikin kamu dan pacar itu sering sekali berantem. Apakah hal-hal yang kecil seperti makan dimanapun sudah menjadi sumber pertengkaran yang besar. Atau sebesar masalah misalnya perbedaan agama mungkin ya kan. Atau tidak mendapatkan restu orang tua mungkin. Atau masalah prinsip hidup mungkin. Saya nggak tahu nih apa yang menjadi masalahnya. Tapi yang pertama banyak sekali masalah yang bikin kalian berantem hebat. Nah, kalau misalnya udah berantem hebat seperti ini memang biasanya udah masuk ke area-area value mungkin. Nilai-nilai hidup atau goals ke depan, rencana hidup ke depan dan lain-lain ya. Nah, yang kedua sering banget putus nyambung. Nah, ini nih siapa yang putus nyambung lagi, putus nyambung lagi gitu ya. Nah, jadi asal putus tuh udah berkomitmen untuk nggak mau lagi gitu. Harus move on. Eh, tapi reply story dari mantan itu bikin ambiar gitu ya. Jadi, udah balikan lagi gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada hal yang menjadi masalah. Tapi mungkin kalian nggak mau selesaikan. Ada ketidakcocokan yang kalian berusaha untuk abaikan. Sehingga balik lagi gitu. Karena ya, kamu perlu ingat dong alasan putus waktu itu apa gitu loh. Kenapa mau lagi gitu. Kalau misalnya udah tahu dulu itu bener-bener udah nggak cocok, udah nggak bisa gitu. Jadi, kalau misalnya udah putus nyambung berkali-kali, coba deh periksa hubungan kalian. Nah, yang selanjutnya adalah udah kurang nih perasaan sayang, cinta, dan bahkan juga ketertarikan atau concern perhatian terhadap pacar kamu. Ya, maksudnya seperti apa? Dulu kamu mau sama dia karena dia menarik buat kamu gitu loh. Gemes gitu. Kayak dia makan aja kamu ngerasa dia lucu coba. Ya, itu kan awal-awal jatuh cinta gitu ya. Tapi, kalau misalnya sekarang kamu udah ngerasa nggak ada yang menarik gitu dari pacar kamu. Mungkin itu udah tanda-tanda gitu loh. Bahwa hubungan ini udah mulai nggak sehat. Dia udah dandan atau dia udah cakep lah yang cowok gitu ya. Tapi, buat kamu tuh kayak males gitu kan. Atau dia coba misalnya kirim foto selfie-nya dia ke kamu, kayak buka aja udah males gitu. Atau yang cowok mencoba romantis dengan kirim bunga atau main gitar, nyanyi, terus kirim bukanya aja, ceweknya udah males misalnya. Jadi, apa ya kalau misalnya udah mulai nggak tertarik dan merasa hubungan ini ya harus diteruskan karena udah lama misalnya. Ini tanda-tanda nih, bahwa relasi berpacaran kalian mulai nggak sehat. Oke, selanjutnya adalah pasangan itu punya sex drive yang tinggi sampai keluar dari batasan yang kalian sudah sepakati. Misalnya, ini nggak hanya perempuan, nggak hanya laki-laki loh. Ya, yang mana aja deh. Nah, misalnya kamu secara prinsip ingin menjaga bahwa ya no sex before marriage gitu ya. Nah, kalian udah sepakat nih, eh ternyata tiap saat ketemu dia tuh nggak bisa komit dengan hal itu. Nah, ini biasanya menunjukkan relasi kalian mulai nggak sehat. Karena apa? Pasti setiap orang kan punya batasan dong. Dan sejauh mana mungkin ya agama atau kepercayaan yang kamu pegang melarangnya. Dan ya intinya punya value dan prinsip masing-masing dalam hal ini. Tapi kalau misalnya pasangan kamu terus memaksakan di luar dari batas yang kamu berikan, itu tanda-tanda bahwa hubungan kalian mulai nggak sehat. Karena apa? Fokusnya mulai kepada hal-hal seksual gitu. Bukan persiapan menuju pernikahan atau melihat apakah kecocokan value-nya ada. Atau mencoba saling mengenal satu sama lain sesuai dengan tujuan berpacaran gitu. Nah, itu mulai nggak sehat. Nah, yang selanjutnya adalah intense dating. Artinya apa? Belum ada komitmen untuk menikah, tapi siang pagi malam, siang pagi malam bareng terus. Pengangguran. Oh, maaf-maaf. Nggak, itu maksudnya ya. Nah, kalau misalnya kalian terus bareng gitu, padahal nggak ada komitmen untuk lebih jauh, itu pun menunjukkan bahwa hubungan mulai nggak sehat. Karena apa? Kalian pacaran, itu bukan berarti pacar kalian adalah milik kalian 24 jam. Karena mereka juga punya keluarga, dia juga punya urusan mungkin pekerjaan atau studinya. Dia juga punya tanggung jawab-tanggung jawab yang lain gitu. Nah, terkadang memang kita lupa sih ketika udah punya pacar tuh seolah-olah waktu hanya milik berdua gitu. Ujung-ujungnya kita jadi kehilangan teman-teman, kehilangan komunitas, kehidupan sosial kita, bahkan mungkin kehilangan hobi kita, kehilangan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan selama kita belum punya pacar gitu kan. Atau hal-hal produktif yang bisa kita lakukan ketika kita masih single atau jomblo gitu ya. Itu pun jadi hilang gitu. Nah, itu tadi beberapa tanda-tanda teman-teman. Masih ada banyak yang lain ya sebenarnya gitu. Dari pacaran yang tidak sehat ini, termasuk adanya abuse ya. Abuse misalnya verbal abuse, dimana kalian sering dikatain, dikasarin gitu secara verbal, ataupun physical abuse dimana kalian secara fisik sering dipukul mungkin atau disakitin secara fisik gitu. Jadi, ini nih tanda-tanda yang bikin kalian harus mikir loh gitu. Bagaimana relasi ini ke depannya, apakah layak untuk terus dipertahankan, apakah layak untuk terus dilanjutkan sampai ke jenjang pernikahan atau enggak. Karena apa? Dengan pacaran yang tidak sehat seperti ini, kalian berharap pernikahan yang sehat, apakah mungkin gitu? Ya mungkin aja, tapi mungkin prosesnya jauh lebih sulit. Lagi-lagi ini ya, aku selalu bilang bahwa itu kembali pada kesiapan masing-masing. Nah, segitu dulu teman-teman untuk ciri-ciri ya, ataupun tanda-tanda bahwa relasi berpacaran yang sedang kalian alami atau yang sedang kalian jalani, kemungkinan tidak sehat. Nah, kalian yang menentukan berapa poin yang kalian punya dalam relasi kalian dan evaluasi sendiri hubungannya gitu. It's okay kalau misalnya kalian mengevaluasi dan melihat ada beberapa yang ada di hubungan kalian, lalu kalau misalnya bisa dibicarakan dengan pasangan, bisa saling memperbaiki, itu bagus. Tapi kalau misalnya sama sekali nggak bisa, udah dicoba berkali-kali gitu-gitu aja kondisinya, pakailah logika dan hati kalian dan pikirkan bagaimana ke depannya. Oke, sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Semoga membantu dan bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk share. Siapa tahu nih, ada teman kamu yang kamu rasa membutuhkan video ini. Oke, segitu dulu teman-teman. Bye-bye.